Yo what is up guys, balik lagi bersama gue Scribzis dan oh my god man I'm so excited guys Akhirnya selama ini yang gue tunggu-tunggu Oh my god Gue sumpah excited banget hari ini Guys ya akhirnya gue bisa nge-review langsung Ini bentar nih rambut gue lagi naik joke ever Gue hari ini bisa nge-review game Valorant Mobile secara langsung eksklusif Gue bener-bener excited banget se-excited ini guys ya Wait a minute Yeah man Ini by the way gue lagi sakit Tapi walaupun gue sakit sampe mimisan tadi Tapi tetep aja ini kita gue Kayak gue gak bisa berkata-kata lagi coy Se-excited ini Gue bisa akhirnya memainkan game Valorant Mobile secara langsung Dan kita bakal review bareng-bareng gameplaynya Dan gue bakal membuat eksklusif review Setiap agent juga Dan juga untuk hari ini Gue bakal kasih lihat Dan kita bakal review bareng secara komplit lah ya Dari first person point of view experience Sebagai player Valorant di versi PC Yang memainkan gamenya di mobile yang sudah dinantikan ini coy Gue bakal kritik abis-abisan Dan kita bakal review juga Nah untuk kalian yang misalnya penasaran bang Bagaimana caranya sih main game ini Kok bisa lo download Nanti gue bakal bantu bikinin tutorial buat kalian Tetapi Kalau misalnya kita menyentuh 100 ribu subscribers Come on guys ya Untuk kalian yang sudah nonton sekarang Langsung aja di subscribe cuy ya Biar nanti kalau misalnya kita 100 ribu Cuma beda 8 ribu doang guys Gue butuh 8 ribu subscriber Tagi untuk 100 ribu So this is the time for you guys to subscribe Nanti gue bakal buatin eksklusif tutorialnya Karena jujur ini susah banget Dan by the way Shout out banget nih ya Untuk tepen how I love you so much men Kayak dia membantu gue dari awal Bagaimana SMP Gue bisa Memainkan game ini Dan juga dia ngebantu juga Untuk ngescanin Akunnya Buat memainkan game ini Biar gue bisa dapat aksesnya cuy ya Walaupun gue sekarang lagi Kayak pre-register juga Oke Jadi ya Untuk kalian yang misalnya pengen follow dia Minta bantuan dia Boleh banget Link instagramnya di deskripsi cuy Oh my god I'm so excited guys Kita bakal liat review bareng-bareng Valoran mobile It's not my phone Literally man Ini high phone ya Dan ya memang stepnya susah banget Untuk mempunyai aplikasi ini Kalian harus punya third party apps gitu Terus juga kalian harus pake VPN dan lain-lain ya Pokoknya Udah lah Langsung aja kita review ya guys Ya Oh my god man Jadi ya Untuk kalian misalnya pengen gue review Untuk kalian misalnya gue pengen buatin tutorial secara lengkapnya Jangan lupa di subscribe Alright Nah Jadi disini kita bakal review bareng-bareng juga ya Gue gak tau nih Oh my god Ini gue gak tau se-excited itu guys Oke 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 Kita bakal buatin juga nanti Se-beberapa video Kayak misalnya review setiap agent ya Dan lain-lain Oke Jadi disini Gue menggunakan iPhone 14 Pro ya Ini untuk iOS Karena Android gue tidak support ya Nah abis itu kita bakal liat dari mananya Ini gue dikasih pinjem akunnya Dan dia udah nyampe ascendant guys Di HP sudah nyampe ascendant cuy Oke By the way Nanti kalian bisa dikasih tutorial gitu-gitu Kita bakal review lengkap lah ya guys Untuk hari ini Alright Jadi untuk pertama-tama disini Kita bakal liat Ada apa aja sih ya Disini Ternyata ada item shopnya Disini dimana kalian bisa beli ya Kayaknya dapet gratisan juga coy ya Oh gila Banyak ya Untuk item shopnya disini Ada glitch pop Ada forsaken Ada whack Ada ini Oh my god It's on my phone Valorant mobile It's on my phone Oh my god man Oke kita beli aja Prime funnel By the way Gue beli ya prime funnel ya Udah beli deng Prime Ada agentnya juga ya Di pojok kiri atas ini ada agent Semuanya masih bahasa Mandarin cuy ya Jadi Ya gue gak heran juga Kalau misalnya semuanya ini Masih bahasa Mandarin Oke Disini ada stage ya Jadi untuk agentnya masih belum lengkap nih Ada stage Ada phoenix Oh my god Ini udah By the way Ini settingan paling HD 120 fps guys Terus udah gue nyalain Ajaroskopnya dan lain-lain Terus disini ada Reyna Ada Sova Ada Brimstone Ada Race Dimana nanti kita bakal review semuanya cuy ya Eksklusif gitu kan Ada Sky Ada Jet Uh Gurih banget Ada Viper Ada Bridge Ya walaupun ini gue sakit-sakit ini Gue excited itu men Se-excited itu guys Ya udah dapet first Oh Hah Ini yang gue tunggu-tunggu men Sumpah Terus ada Cypher Ada Killjoy Disini Dan juga ada Yoru guys Beautiful banget men By the way Untuk ini gue Kayaknya dari bulan Jadi ini 3 bulan guys ya Jadi Kalian bisa memainkan game ini Sampai bulan Desember ya Tanpa ada waktu terbatas gitu Oke untuk selanjutnya Disini kalian bisa Setting guys Bisa setting Skin-skinnya coy Uh Ada Favorit gue nih Oke nice banget ya Terus kalian bisa disini Setting gun buddiesnya juga Kok lebih eksklusif ya Kok versi Mobile Lebih eksklusif ya Valorannya ya Kenapa begitu ya Ya disini ada Pisau-pisaunya Ada Glitch Pop Dagger Ada Prime Oh my god Man Wow Wow men Gila This is crazy Tapi dari segi skin set sih Gak semuanya banyak ya Gak Banyak banget Ya masih ke hitung jari lah guys ya tuh Masih banyak Ada Onifantom Gini-gini Ada Ion Ya Celestial Dan lain-lain Terus Disini ada settingannya Ada Oke Nah ini disini kalian Bisa nyantuh Ascendant ya Gak asendant coy Nah disini untuk settingannya Ya ini semuanya kayak settingan Tembakannya lah ya Kayak crouchnya Dan lain-lain Terus Mapsnya Crosshair Ya disini settingan semua Walaupun gue gak ngerti ya Terus Disini untuk jarinya ya Kalian bisa main berapa jari juga Tinggal disettingin aja Nah abis itu Untuk disini Kalau gak salah FPSnya ya FPS ini gue udah paling kanan Terus HD juga Dan Ya ini gue masih belum tau ya Gue gak bisa bahas Mandarin Jadi susah banget nih Ini gyroscope ya Settingan sensitivity sama gyroscope coy Terus disini crosshair Dan ya Itu doang Si yang gue Bisa review Untuk Secara overall Yang dari segi luarnya ya Bisa kalian add friend Oh my god Gue pengen nangis men Ya gue pengen nangis men Sakit begini Gue bela-belain review guys Oh my god Jangan lupa untuk subscribe Oh wow guys Oke 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 Nah sekarang kita yang pojok kanan bawah ini Ada Ada apa ya Ada Oh banyak Ada rank Ada casual Ada deathmatch Dan ada beberapa game mode-game mode gitu ya guys Kayaknya ini casual Terus kayaknya bisa mabar Party juga Dan kita bakal coba Ini ya The range guys ya Ini adalah The range ya Kita bakal coba liat The range nya Disini katanya tutorialnya banyak banget The range Dari segi The range aja Ada sekitaran kayak Beberapa game mode lagi Di The range Dimana Kalau di versi PC itu Cuma kalau saya ada dua nih Kalian bisa liat ya Kalau disini Itu ada kayak Ada 50-100 Terus ada ininya Gue gak tau ya Bahasa Mandarin juga Nah disini Kalian bisa lebih Disettingin lagi guys ya Disini ada sage Khusus sage Bagaimana Cara nge-wall nya Ya Terus di Phoenix Bener-bener dibuat Se-friendly mungkin Untuk player baru guys ya Jadi Menurut gue Ini adalah hal yang Sangat-sangat positif ya Terus ya Dari segi race nya Mereka bakal ngasih Liat double schedule nya Gimana Jet nya juga Viper semua Terus disini ada juga Kayak training-training Sendiri juga Headshot training Ya kan Terus disini ada spike Cara nge-spike Ada wall bank Bener-bener Kayak yang di versi PC pun Gak ada guys ya Oh Wow guys Oke oke Tapi ini dia Gue ada di Oh my god Look at this Karena gue menggunakan iPhone 14 Pro Jadi ini gue bisa settingin Rata kananin Terus juga fps nya Di 120 Dan It feels sauna Oh my god Gue masih Ini gue mimpi gak sih Anjir Kayak bisa memainkan game Valorant Mobile Langsung guys ya Di bulan Oktober Tanggal 1 guys ya Wow guys Oh my god Men Oke Nah Langsung aja kita bakal liat ya Nah ini dia Untuk Nembaknya Ini gue juga bisa pake Gyroscope Terus Kayaknya gue juga bisa ganti Agent ya Nah disini Kita bakal liat ya Ini gue udah settingin dikit nih Ini gue masih mainnya Di 3 jari dulu guys ya Belum 4 jari Nah jadi ini dia Untuk Oh look at that man Look at that Oh my Oh my god guys Oh my god Editor kamu pasti Cemburu kan Bisa main Valorant Mobile Oh my god Saya seted itu gue guys Anjir Gokil banget nih Oke kita bakal coba guys ya Kita bakal coba 50 Nah Ya bener-bener kita belajar Wih Kita beli senjata dulu brother Kita beli Pandal dulu nih ya Oh Oh my god Oh my god Wits Ya ini gue harus belajar nih Wah gimana kalian Gue gak ngerti Wah ini kayaknya sensitivinya terlalu tinggi guys Wah ini bener-bener Harus akurat banget mainnya guys Gila Wah ini harus akurat banget guys Oke gue kurangin dulu sensitivinya kali ya Oh ya ini udah mendingan lah Wah ini susah guys ya Asli guys Oh my god Oh my god Oh my god So dead Excited men Oke Terus disini kita bakal liat ya Nah kita coba ganti dulu Untuk agentnya Kita coba ganti ke Wah ini kayaknya Untuk Jujur untuk gue bakal membutuhkan waktu sih Karena gue udah jarang banget main game mobile FPS Tapi ya ini Ya namanya juga first time Ini bener-bener Pertama kali gue nge-review langsung Mainin game ini Dan ya Pasti skillnya pasti Kentang lah ya guys Jadi Membutuhkan waktu banget nih Kita bakal explore aja lah Ini game ya Nah ini untuk stage-nya Ini stage-nya bisa dirotate Begini 90 derajat Oke ini Wow Oh my god This beautiful light diamonds in the sky baby Wow Oke Wow Gue sudah mulai Sudah mulai fokus Sudah mulai fokus Oke guys ya Jadi Kita bakal review tipis-tipis Untuk agentnya Jadi untuk hari ini Kita bakal liat doang Untuk semuanya Kita liat secara garis besar Settingannya ada apa aja Homenya juga udah ada apa aja Dan kita bakal coba memainkan satu game dulu guys ya Disini kita bakal mainin Yang casual aja Dan langsung kita coba ya guys ya Jadi gue bakal buatin beberapa video Oke udah dapet nih ya Langsung aja kita Wah Dari segi efeknya juga Ini Mirip tapi berbeda guys ya Jadi Apa ya Mirip Semuanya aset dengan Valorant Mobile Oke kita bakal coba Untuk hari ini kita bakal coba pake Jet lah ya guys ya Kita hari ini bakal pake jet Oke ini berbeda banget coy ya Dan mapnya ini apa Map apa nih Gue gak tau ini map apa Briska Jadi gue bakal buatin setiap video Gue bakal nge-review agent-agentnya Dan ya ini Gameplay pertama kalinya Gue memainkan game Valorant Mobile First reaction Jadi gue belum sentuh sama sekali Ini review jujur Dari segi sudut pandang player PC Dan seberapa sulitnya sih Sebenernya ini game ya Gue Dari player PC itu gue mentoknya ya Ascendant ya Belum sampe important ya Tapi Ya kita bakal liat aja Oke berbeda banget ya Berbeda tapi tetap sama guys ya Bineka tunggal ikat momen ini Oh my god ya Jadi player PC Player mobile Yang gue tauin Ini gamenya itu Cross progression Tidak cross platform guys Jadi ya Oke jadi ini kita mainnya Di map breeze guys ya Di map breeze Kita ambil aja spike nya Walaupun kita duelist ya Gak apa-apa guys ya Oke terus kita ambil sheriff nih Oke Oh wow Oke Wah Oke Ini gue bakal agak diem Dan nge-review aja ya Jadi Ya kalian enjoy the gameplay aja nih Ini video bakal agak lama Jadi sokel ya Oke 18 detik Kalo dari segi movement sih Yang gue liat ini bener-bener Kayak mirip versi PC banget ya Tuh Settingannya Wah Iya sih Gak ada perbedaannya Ini by the way Rata kanan graphics Valoran mobile ya Rata kanan coy Oke Oke langsung aja Oh ini smoke ya Oke Weh lu Ya ampun Empe banget Kagak ada yang masuk coy Oh bisa Yorunya masuk Oke 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 Masih belum bisa Gue kasih kesimpulan coy Gak apa-apa Gak apa-apa First round Waduh gue mainnya agak Bete banget nih Agak kureng banget nih Pelan-pelan ya guys ya Pelan-pelan Pelan-pelan Untuk dari segi graphics Ini Bener-bener Sangat-sangat Oke Ya terus juga Bener-bener mirip banget Kayak versi PC ya Walaupun Dari skinnya Dari apa ya Ini udah rata kanan FPSnya juga rata kanan Tapi ya Gak se-HD Kayak di versi PC Itu pertama Ya kan Tapi untuk movement Dan gameplay experience Oh Oh Nice Dari gameplay experience Ini Seperti Kayak versi PC ya Oke 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 Nice 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 Kita bakal coba Beli ini aja Ini gue masih agak Kagok banget ya guys Jadi mohon maaf Kalau misalnya Gameplaynya Kayak ya pasti Kentang lah ya Oke Nah ini dia Oke ya Ini gue bisa Sambil jalan gitu Ini bisa sambil ini Terus Wah ini keluarin pisau Wah dia mau keluarin ini Wah ini gue masih agak kagok banget guys Jadi I'm really sorry guys Eh dari belakang co Oh my god Di belakang Ini Yorunya kenapa ini Oke 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 Anjir gue kayak noob banget guys I'm sorry guys ya But ya Gue bakal buatin Kayak kurang-kurangin beberapa video Jadi sesiap Video gue bakal nge-review Satu karakter agent terbarunya guys ya Jadi untuk hari ini Sekalian aja Kita nge-review gamenya Gameplay Jet ya Jadi ya gue pastinya Butuh lebih banyak Training lagi Di luar Video gameplay ya Di luar gue buatin video Jadi gue harus Sering banyak maininnya Dan ini gue mainnya di Pingnya 73 guys ya Jadi karena memang Server China itu Nggak terlalu sejauh itu guys Ya gue masih butuh Banyak jam terbang ya Gokil sih ini Oh my god Oh my god This is Kayak ini mimpi guys ya Oh ini ultinya Boost banget FPSnya Coy gila Tapi kok mereka kayak udah Udah jago gitu ya Udah maksudnya Wah nice try Nice try Ente 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 Oke Ini gue bakal coba serius dulu ya Serius gameplay nih ya Oh ini kayaknya orang asli ya Ini player asli Oh ini mapnya belum diganti guys ya Ini kayaknya masih map yang lama coy Ya ini harusnya udah Apa Nggak ada ya Apa maksudnya ini ya Ini gua butuh waktu untuk berada pasti Sumpah Wah gila jago banget men Gua kayak noob banget Gak apa-apa lah Ini gua langsung dikasih pair asli coy Oh nice Wah gila Wah Yorunya confirm banget men Yorunya precise banget coy Kayaknya dia udah pengalaman Gak apa-apa Gak apa-apa Ya It's okay lah It's okay lah It's okay lah It's okay men Kita beli pandal Beli ini Oh jadi harusnya Kayak di tap 2 kali ya Kalau mau beli harus di tap 2 kali guys Wah gimana guys Menurut kalian guys ya Comment di bawah coy Nah kalian pasti pengen kan Tutorial cara downloadnya By the way By the way untuk iPhone iOS itu Kalau iPad bisa dari iPad mini Sekian iPad mini 3 Kalau nggak salah Kalau iPhone itu dari iPhone 10 ke atas Bisa main guys ya Oke Ini gua masih belum terbiasa Dengan setting-settingannya Pastinya coy Oh nice Oke akhirnya Oke 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 Ini mapnya masih Masih beda Masih yang lama ya Reloadnya begini Oh gila guys Cake banget Oh ini dia jampik-jampik Begitu coy Wih gila Udah sejago itu anjay Dia jampik-jampik Begitu guys Ini gua masih belum Ngebiasain pake jaroskop ya Jadi Agak Membutuhkan waktu banget Jaroskopnya kayak beda Sampai kayak gue main Di versi PC guys Kayak main di versi PUBG Mobile guys Sisa jet dan cypher Musuhnya Ini Gua ngeliat orang yang Udah mainnya jago-jago gitu coy Wah gila Gua kena flash guys Ayo yuruh Kasih paham yuruh Gimana musuhnya anjir Cabut dia guys Cabut guys musuhnya guys Oh nice 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 Gila Yuruhnya jago guys Ya Untuk minimapnya di bawah Udah oke banget coy Terus kita beli dulu ya Untuk belinya Kita beli ini Oke ya Seperti itu aja guys ya Ini udah oke banget sih Gameplaynya Menurut gua udah Udah well play banget ya Kalo misalnya yang gua liat sih Dari segi musuh pun Kayaknya Udah gak sekaku Kemarin-kemarin coy Terus Dari segi First personnya ya Saat gua megang senjatanya Ini Ini udah gila Ini mah udah kayak versi Mobile Udah versi PC banget ya Animasinya smooth banget coy Oke nice Oke reload reload Gua masih spray ya Gua masih spray Gua dia nge ulti guys ya Weh kagak yurunya Kagak bantuin gua coy Dia masih ulti Oke ini kayaknya enak sih Yah elah dia malah pake operator guys Alright Untuk gameplay experience Gua bisa merasakan Vibenya PC ya Kayak mas Oke sih Oke sih Guys mohon maaf ya Ini Kalo misalnya gua ngulang-ngulangin lagi Ini Pertama kali gua nge-review game Valorant Di Mobile ya Dan Bakal membutuhkan sedikit waktu lah ya Untuk gua beradaptasi Memainkan gamenya ini di versi HP ya Karena gua kan selama ini main di versi PC Dan Kita Sudah Lama Akhirnya Gua dari dulu Cuman nge-reaction Nge-reaction gitu doang Dan akhirnya Gua bisa memainkan langsung Di versi mobile Itu Itu sebagai hal yang Sangat-sangat Exciting aja menurut gua sih Sebagai kayak Akhirnya effort kita ya Selama ini Untuk memainkan game ini Woy gila Flashnya woy Kagak ngeliat lu Flashnya nih Woy gila gua tau kan Kita keluarin aja kali ya Jangan Wah gila Yurunya sih udah on point banget sih Gua liat Gua liat ini Yurunya udah on point banget coy Wah dia ulti guys Oke ini kita kasih smoke aja Wah gila di run and shoot gua Wah gila ini Yurunya Bener udah-udah bereksperience banget nih mainnya nih Dia gua kenapa ngerasain Yuru kayak player PC ya guys Kayak se-effortless gitu dia main anjir Udah gak se-kagok gitu ya Ya udah lama kali dia main ya guys Jadi cukup dipahami lah ya Dia utilitiesnya juga udah on point banget Dibandingin gua Dia bisa memainkan Utilitiesnya dengan baik di versi mobile coy Oke kita bakal coba memainkan dengan kartu Eh dengan ini ya Kita bakal coba Pake ulti nih Dan ini gua belum otak atik banget ya Untuk settingannya Jadi kayak masih sederhana Nanti gua bakal coba cari Yang cocok untuk gua Nanti gua masih ketentang gitu guys Nice Yur ini pilihnya juga Dia sangat-sangat Udah makin kayak player PC gue coy Oke ambil Oh my god 14 guys ya Nice try Nice try Gapapa Gapapa Gua masih kagum Masih kagum Men Tapi Dicur udah not Gila hoki batu Dicur udah not Menurut gua ya Kayak gameplaynya udah hoki batu Kayaknya ini apa ya Menurut gua Karakter yang enak tuh Karakter yang Gatau sih Tergantung sih ya guys ya Kalian Gua yakin Pasti banyak dari kalian Bisa Cepet lah ya Mencet-mencet Kayak buat race Untuk gua mungkin Secara pribadi Gua bakal kesulitan Untuk menggunakan Karakter yang Cepet-cepet ya Kayak misalnya jet Yang terus harus Pencet tombolnya Secara cepet Dan secara banyak Kombonya Seperti Race Dan juga neon Mungkin yang mudah Buat gua itu Kayak bakal sentinel Cypher Untuk pertama-tamanya Karena kan Ya Untuk pertama kali lah Gameplaynya coy Wah gila Ini dia round Half round ya guys ya MVP-nya Yoru Jadi cuman 7 ronde Iya bener ya Berarti kayak Satu unrated match Kayak di versi PC coy Which is oke lah Menurut gua Oh ini reconnecting guys Gua reconnecting coy Reconnecting Oke nice Udah balik lagi gue Gila Yorunya Ngebantai semuanya coy Oh Yorunya money gue Nice Gila satisfy Tapi Jujur Apa ya Ini kayaknya gua doang ya Karena gua terbiasa main di PC Itu gak sesatisfying Kayak Main di versi PC Si guys Menurut gua ya Apa namanya Kalo misalnya Nge-one tap Nge-one tap gitu Atau belum ya Belom ya Oh nice 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 Jadi Untuk gua Tadi kayak gua nge-one tap gitu Rasanya tuh gak kayak sesatisfying Gua nge-klik di versi PC Menggunakan mouse gitu loh Gatau ya Mungkin itu gua doang kali ya Ya mungkin kita semua Apa mempunyai Experience yang berbeda-beda lah Oke Gua beli ini Gua beli ini Oke Oh my god guys Gua mainnya di versi PC Ada di versi For mobile in real time men Bukan nge-review lagi Kayak No more reaction Reaction Kayak biasa review gitu No men Ya Jadi untuk Next video Comment di bawah Kalian mau gua liat review Pakai agent apa Untuk valoran Mobile Di race kah atau apa Untuk jet overall Ini udah enak banget Nanti gua bakal kasih kesimpulannya Nanti setelah akhir video Outro nya ya Oke nice Kita nge-nge kill dia Kayaknya ini gak enak sih Untuk kayak one tap gitu Wah susah guys ya Susah guys ya Agak sedikit sulit Gue masih belum dapet nih Jujur Sebagai player PC Gue masih belum dapet Mekaniknya nih Untuk versi mobile ini Harusnya sih sama ya Gameplay experience ya Cuman Gue masih belum dapet aja ya Tapi Yang gua rasain sih Seharusnya sama sih Kayak Mekanik versi PC Dimana mainnya tuh Kayak harus Precise gameplay Kan Valoran itu adalah Precise gameplay Ya mereka mau buatin Secara precise lah Bisa dibilang Oke kita beli ini Kita bisa di-press ya Bisa request gak sih guys Oh ya gak bisa request Yaudah lah Gapapa lah Gue gak tau cara request Harusnya sih bisa Cuman kayak gue gak tau aja Ini untuk nge-scope Oh my god guys This is real guys Oke Ntar lah gampang ya Wah gua udah one tap loh Udah headshot loh Nice try lah Gak apa-apa Gak apa-apa Kalah duel guys Kalah duel Kalah senjata juga guys Wow Sekeren itu guys ya Kita liat dia combo Sebagai Yoru Gimana kombonya Tapi untuk Apa skillnya Sudah aman Wah dia balik Oke Dia gak mau Se-agresif itu guys ya Gameplaynya Oke lah ya Jadi Ya mirip kayak versi PC lah Gameplaynya Jadi gak se-barbar itu Kalian gak bisa se-barbar itu Kalian tetap harus menggunakan Precise gameplay itu Yang ada di kartu PC Sejago itu Wah gila Jago banget Yorunya guys Gokil Oh dan cuman 10 rounder doang guys ya Ah it's okay lah guys ya I'm sorry Misalnya gameplaynya Tidak terlalu bagus ya Wah ada MVP animation ya Kayak kita udah tau sih itu Dan jetnya Killnya dikit doang I'm really sorry guys ya For the bad gameplay today man Tapi I hope next time Better lah ya Ya ini Masih first time Gue harus mencari Utilities Apa Sensitivity Dan juga hood layout Yang cocok untuk gue Nantilah Off the record Videonya nanti Kalau misalnya sudah ini Gue bakal Benerin dulu settingannya Baru nanti kita review lagi Setiap agent Oke Itu dia Gue nge-review game Valoran Mobile Di iPhone 14 Pro gue Valoran Mobile lah ya Oke guys Jadi untuk kesimpulannya Untuk videonya Terima kasih banyak Untuk kalian yang sudah menonton Guys ya Jangan lupa untuk klik tombol like Dan subscribe Biar nanti Kalau misalnya kita udah Ya pokoknya kalian subscribe aja lah ya Nanti setelah gue nge-review Itu nanti kita bakal Buatin tutorial Cara downloadnya Sampai bulan Desember guys Oke Jadi masih ada sekitaran Dua bulanan lagi Nah Gue bakal kasih kesimpulan Dari sudut pandang player PC Dan juga dari First gameplay experience Yang Jarang banget Nyentuh game FPS Di HP Dan Ya karena ini adalah game Valoran Yang dikembang dari game versi PC Yang terkenal dari versi PC Dipindah ke mobile Untuk first experience gue Untuk first review gue Secara jujur Gameplaynya seru Gak Seribet itu Ya untuk kalian pelajari Ya mungkin bakal membutuhkan waktu ya Untuk kayak Get used to everything Secara mekanik Secara Gameplay Dan Secara ya overall guys ya Kalian kalau misalnya belum pernah punya background FPS Atau game tembak-tembakan Di versi HP Ya kalau misalnya kalian adalah player mobile Makal membutuhkan waktu Pertama Kedua Untuk gameplay experience-nya Yang gue kira bakal seperti kayak Bar-bar banget Kayak misalnya gameplay Ya kayak gameplay HP Versi mobile pada umumnya gitu Ternyata enggak Ya itu ternyata salah gue Jadi gue Bisa merasakan Full Valor Enggak full sih jujur Valorant mobile PC experience Ya secara kayak Kita harus mainnya Secara bener-bener Diperhitungkan banget Gak bisa kayak Jalan barbar gitu Di versi mobile ini Paham gak sih maksud gue Dimana kan Kalau versi PC tuh Bener-bener kalian mainnya Bener-bener kayak Di dalam zonenya banget gitu Kayak kalian harus Atur strategi Gimana cara melawannya gitu Pakai mekanik ada Ya pokoknya bener-bener Kalian gak bisa Langsung jalan Ketemu Nembak gitu gak bisa guys ya Jadi bener-bener Di versi HP ini Mereka bener-bener Semaksimalin mungkin Memberikan suasana Feeling itu Di versi HP Yang kayak di versi PC Terus Dari segi grafiks Ini gue udah coba Cari paling rata kanan Dengan FPS nya 120 FPS Untuk di HP gue Ini iPhone 14 Pro Agak cukup sedang Anget lah ya Lebih panas Dibandingin gue main Mobile Legends Itu juga pastinya Terus Dari segi grafiks nya Itu gak Ya Se HD nya Se HD mobile Kalian tau gak ya sih Kayak gitu Kayak gak mungkin Kayak grafiks nya RTX Gitu kan Kayak di versi PC Jadi Menurut gue cukup decent Untuk kayak versi PC Untuk versi mobile Yang graphics high Dan Untuk yang terakhir Dari segi Gameplay experience overall Dari segi desain Udah mulai mirip Kayak di versi PC Animasinya juga Sudah mirip Tinggal Ya tinggal Guanya aja Gimana caranya Gue beradaptasi Gimana caranya Gue menyesuaikan Dengan kriteria Gameplay gue Dengan ya Seenak mungkin aja Guys ya Itu dia untuk Pertama kalinya Gue nge-review Valoran mobile Di HP gue sendiri Tanpa reaction Guys ya Jadi Gimana menurut kalian Comment di bawah Gue penasaran banget Ya jangan judge Gameplaynya Karena Masih agak Kentang ya Tapi Dari overall Experience gameplay Itu yang gue bisa Sharing ke kalian Dan Yang gue rasain sih Memang Agak sulit Untuk dikontrol ya Itu cuman Membutuhkan waktu Jam terbang aja Kalau misalnya Untuk skill Utilities Setiap agentnya Tapi Untuk Overall Gameplay experience Bener-bener 80% lah Ya bisa gue bilang Mirip kayak di versi PC Itu sih Gue gak bisa bilang 100% mirip Tapi 80% Itu dia Terima kasih banyak Untuk kalian yang sudah menonton Jangan lupa untuk Klik tombol like Dan subscribe-nya Dan yes Kalau misalnya kita Menyentuh 100.000 subscribers Gue bakal buatin tutorial Download versi iOS Sampai kalian bisa mainin Dan juga untuk versi mobile-nya Juga yang Android Kalau misalnya HP kalian support Selain itu Ya gak sulit Oke Itu dia Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye